Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, berikut ini adalah video yang menjelaskan tentang tata cara sholat Yuk kita simak videonya Yang pertama adalah niat Berniat mendirikan sholat ikhlas karena Allah Yang kedua adalah berdiri tegak bagi yang mampu Berdiri tegak dengan pandangan lurus ke tempat sujud Selanjutnya takbir rotul ikhram Yaitu mengangkat kedua tangan sampai atas bahu Dan sejajarkan ibu jari dengan daun telinga Kemudian bersedekap Yaitu meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri Saraya memegang pergelangan tangan kiri Dan keduanya berada di atas ulu hati Atau di antara dada dan perut Selanjutnya disunahkan untuk membaca doa iftitah Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya Kama ba'adta bayna al-mashriqi wal-maghrib Allahumma naqini minal khataya Kama yunaka thawbul abyadu minal danas Allahumma ghasil khatayaya Bilmai wa thalji wal barad Kemudian wajib hukumnya membaca surat al-fatihah Dan dilanjutkan membaca surat pendek Atau ayat pilihan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina s-sirat al-mustakim S-sirat al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Wala al-dalin Bismillahirrahmanirrahim Inna a'ataynaka al-kawthar Fasalli li rabbika wanhar Inna shani'aka huwal abtar Gerakan selanjutnya yaitu ruku Ruku adalah membungkukan badan Yang diawali dengan mengangkat kedua tangan Seperti takbiratul ikhram Saat ruku Posisi punggung, leher, dan kepala Rata dan kedua tangan Memegang dan menekan kedua lutut Serta pandangan mata Fokus ke tempat sujud Kemudian iktidal Yaitu bangun dari ruku Dengan mengangkat kedua tangan Seperti saat takbiratul ikhram Sampai badan tegak lurus Dilanjutkan dengan membaca doa iktidal Selanjutnya adalah sujud pertama Anggota tubuh yang harus menyentuh lantai Atau sejadah adalah Dahi Hidung Telapak tangan Lutut Dan jari-jari kaki Telapak tangan dirapatkan Kemudian kedua tangan direnggangkan dari perut Siku diangkat Agar tidak menyentuh lantai Dan telapak kaki berdiri dengan jari-jari kaki menyentuh lantai Kemudian duduk antara dua sujud Atau duduk iftirosh Telapak kaki kanan berdiri tegak Dan kaki kiri menjadi landasan duduk Lalu sujud kedua Gerakannya sama seperti sujud pertama Setelah itu Berdiri kembali Untuk melaksanakan Rokaat kedua Dan seterusnya Kemudian Tashahud akhir Atau duduk tawaru Posisinya adalah Duduk dengan telapak kaki kanan tegak Dan kaki kiri di bawah kaki kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh